Halo teman-teman kali ini saya akan mereview custom ROM lagi untuk kalian yaitu Komodo OS versi 4.2 Sakura untuk Redmi Note 8 Ginggo dan juga Willow Komodo OS adalah sebuah custom ROM yang didasarkan pada OSP namun di optimalisasi oleh para pengembang untuk menjadikan ROM ini stabil dan lebih baik agar lebih banyak langsung saja kita lihat untuk info ROM yang kita gunakan di sini saya menggunakan versi Android 12 ya versi Komodonya 4.2 Sakura versi resmi dan juga kernel menggunakan Quicksilver Ginggo Oke itu tadi pembahasan kita mengenai about ROM yang kita gunakan nah sekarang untuk display silahkan lihat di sini untuk layar beranda agak keping cocok untuk cewek ini berdasarkan wallpaper ya kalau ikon bertema juga work pada recent APP juga di sini selanjutnya adalah koleksi wallpaper stok yang disertakan di ROM ini tapi di sini saya menggunakan ikon bertema tadi ya saya aktifkan nah untuk koleksi dukungan wallpaper kalian bisa cek saja koleksi dukungan wallpaper pada bagian sini cukup banyak stok berdasarkan wallpaper pixel ya teman-teman saya rasa peluncur pun memakai peluncur pixel yang selanjutnya adalah user experience dan juga fitur yang dimiliki dari ROM ini pengalaman pengguna sangat penting tentunya dari segi keamanan layar nah segi keamanan layar kalian bisa menemukan kunci layar pola geser fingerprint dan juga face unlock semuanya sudah saya coba dan bekerja dengan baik yang selanjutnya adalah multitasking mungkin kalian ingin menggunakan layar belah atau layar terpisah dengan satu ponsel kalian dengan ketuk pengaturan pada bagian atas lalu pindahkan ke sini tinggal klik aplikasi yang dituju maka layar terbelah atau dua jendela bisa kalian gunakan di satu ponsel untuk kamera yang dibawakan atau yang disertakan pada ROM komodo OS kali ini yaitu menggunakan kamera MIUI yang cukup mumpuni untuk mengambil gambar dan juga video dengan fitur HDR dan juga lainnya pokoknya lengkap pokoknya awsp rasa stok selanjutnya fitur yang saya suka dari awsp adalah ada kolom pencarian cepat pada aplikasi jika nanti kita terlalu banyak aplikasi kan kita bingung untuk mencarinya nah kalian tinggal pilih bagian atas untuk mencari aplikasi yang kita inginkan dengan cepat Hai selanjutnya fitur utama dari customer ini adalah Reptools yaitu untuk kustomisasi bila status notifikasi bila navigasi layar kunci dan misalnya news atau lain-lain tentunya ini sangat membantu untuk kustomisasi yang kamu inginkan sebagai tambahan kamu juga bisa menemukan fitur lanjutan pada kontrol center yaitu info CPU yang kita gunakan untuk memonitor CPU yang kita gunakan dan lain-lain sebagainya redup mode fokus dan lainnya bisa kalian temukan pada bagian kontrol center selanjutnya adalah performa yang dimiliki dari rom komodo s42 sakura ini kalian bisa lihat untuk skor 200 1508 disini meningkat gratis dari bawaan kalau menurut situs ini bawaan skor antutu adalah 170 516 Wow luar biasa Oke dengan skor yang seperti ini saya belum menemukan mode game ya tapi langsung saja kita akan coba untuk main game berat semisal pubg mobile disini yang perlu kita lihat adalah kualitas render gambar gambar ya kualitas render gambar kalau saya lihat disini tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek juga biasa kemudian untuk suhu ponsel agak sedikit panas ya Hai 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 Benar 청 Chang Trang 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 atas 不 school penump Nations. Buno sampai Healthilipe di Indonesia struggren takabe Switch keubah 温walkan tenaga L bakhtar Penjerosan � selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati